Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan dokumentasi kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh PIKO.JTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya. Supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal PIKO.JTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu PIKO.JTF, silakan kunjungi website mereka di pikoctf.org. Lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kategori reverse engineering. Kita akan coba selesaikan tantangan Speed and Feet. 50 poin. Tantangan ini tergolong mudah karena sudah diselesaikan oleh 2.882. Dengan prosentase keberhasilan 40%. Seperti biasa, kita akan buka soal dan petunjuknya. There is something on my shop network running at netcatmerkurypiko.jtf.net 28067. But I can tell what it is. Can you? Kemudian petunjuknya, what language does a CNC machine use? Kita akan kunjungi alamat netcat-nya. Sebuah bahasa G-code atau G-code language. G-code language ini digunakan untuk pemrograman CNC. Kita akan lihat seberapa panjang skrip G-code-nya. Cukup panjang ternyata. Saking panjangnya, sampai layar copy paste di terminal yang saya gunakan, itu tidak mencukupi. Terpaksa kita akan coba bawa G-code ini ke dalam sebuah file. Yang nanti dapat kita buka menggunakan Gini atau text editor lainnya. Yang dapat kita bawa ke CNC viewer. Kita akan kunjungi kembali alamat netcat-nya. Tapi saat ini kita akan masukkan outputnya ke dalam sebuah text file. Coba.txt Kita sudah memiliki file coba.txt Kita akan buka file coba.txt-nya. Saya akan buka menggunakan Gini saja. Kita lihat ada berapa ratus 1099 line of code. Kita akan copy semuanya. Kemudian kita bisa tanya ke Google tentang CNC Viewer Online. Kita akan kunjungi ncviewer.com. Kemudian kita akan open file coba.txt tadi. Foil lah. Kita dapatkan flag-nya. Pico.ctf numerical control 84 D2 D117. Kita akan tulis flag-nya karena kita tidak bisa copy paste ya. Kita akan buka Pico Game kita. Pico.ctf. Kurung buka. Kurung tutup. Numerical. Control 84 D2 D117. Kita submit. Amazing. Kita telah menjelaskan tantangan speed and fit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.